Jalan Anies dan Sandiaga Uno sekarang sudah bersimpang jauh Sandiaga Uno berseberangan dengan semangat perubahan Karena itu, Demokrat sebagai partai yang telah menyatakan Mendukung dan mengusung Anies tanpa syarat sama sekali Tentu tidak ingin Anies didampingi oleh toko yang tidak sejalan dengannya Kalau dipaksakan juga, tentu besar kemungkinan nanti pendukung Anies akan mengelak Karena dia enggan melihat Sandiaga Uno berpasang dengan Anies Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa kembali dan saya mendoakan kepada Allah SWT Tuhan Yama Aisyah, semoga seluruh pemirsa selalu diberikan keberikan hidup oleh Allah SWT Tuhan Yama Aisyah Sahabat BN, Demokrat menolak Sandiaga Uno berpasangan dengan Anies Oswedan Alasannya karena Sandiaga Uno bukanlah toko perubahan Sahabat BN, memang sekarang ini Koalisi perubahan ini memposisikan diri sebagai pembawa perubahan Dari hasil PPRES dan PEMILU 2024 mendatang Karena itu yang tidak pro pada perubahan Tampaknya digarisbawai oleh Demokrat Untuk tidak masuk ke perjuangan perubahan Kelihatannya Demokrat dan mungkin juga kita semua Mengetahui bahwa Sandiaga Uno berseberangan dengan semangat perubahan Untuk lebih jelasnya kita baca sebuah berita tentang ini Dan nanti kita lanjutkan membahasnya CNN Indonesia menurunkan berita di bawah judul Demokrat tolak Sandi jadi cowok presa Anies Titik 2 Bukan toko perubahan Berita ini adalah di Senin 6 Maret 2023 Pukul 15.03 menit WIB Jakarta, CNN Indonesia Partai Demokrat menyatakan kader Partai Gerindra Sandiaga Uno tak memenuhi kriteria calon wakil presiden Cowok Pres pendamping Anies Boswedan Di PPRES 2024 Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menilai Sandi yang kini menjabat Menteri Perwisata dan Ekonomi Kreatif Menpa Rekraf bukan toko perubahan untuk diusung Kalau Pak Sandiaga Uno kan bukan toko perubahan Tapi toko kolaborator Jadi agak sulit diterima akal sehat Pak Sandiaga Uno masuk dalam toko perubahan Kata Andi dalam rekaman suara yang diterima CNN Indonesia.com Senin 6 Maret Andi mengatakan Demokrat ingin sosok pendamping Anies ini mendukung perubahan Selain itu Kata Andi Kandidat cowok pres dari koalisi perubahan juga harus punya elektabilitas moncer Prinsipnya kita mau menang dengan elektabilitas Kedua juga tokonya harus toko perubahan Ujannya Jadi kelihatannya Andi Arief Ketua Bapilu Partai Demokrat ini Telah mengetahui bahwa Elektabilitas Sandiaga Uno pun Tidak memungkinkan Dia untuk menampingi Anies Sebab Mungkin menurut Andi Arief Atau Demokrat Masih banyak Tokoh-tokoh Yang sekarang Ingin berpasangan dengan Anies Yang elektabilitasnya jauh lebih Elektabilitas Sandiaga Uno Kita lanjutkan membaca berita ini Wacana Sandiaga menjadi pendamping Anies Waswedan muncul dari salah satu kader PKS Andi Azizi Namun Andi menyebut keputusan tetap berada di tangan mantan gunur DKI Jakarta itu Maksudnya Di tangan Anies Waswedan Bahkan kami itu Membuka peluang kepada Sandiaga Uno Di PKS ini dinamika-dinamika itu terjadi Kata Andi Rabu Satu Maret Presiden PKS Alamat saiku Menilai Sandi masuk dalam kriteria cawapres pendamping Anies Menurutnya Sandi memiliki pengalaman bertarung bersama Anies Di Pekada DKI 2017 lalu Ya Sandi masuk karena dia dulu pernah berpasangan di Pekup DKI Dan karena tugas-tugas yang lain Yang berbeda Itu kemudian berpisah Pak Anies melanjutkan sebagai gubernur Pak Sandi kemudian ikut di dalam Pencapresan 2019 Sebagai wakil presiden Kata saiku Sandi juga sudah buka suara soal wacana PKS Yang ingin menjodohkan dirinya dengan Anies di Pekupres 2024 Yang menyadakan seputusan ini kepada partainya Pimpinan partai politik sekarang sedang konsolidasi Saya tentunya sangat mempercayai apapun keputusannya Yang terbaik untuk NKRI ke depan Kata Sandi dalam keterangan tertulis Minggu 5 Maret Sahabat BN Memang tegas sekali Demokrat menolak Sandiaga Uno Untuk menjadi jawab presnya Anies Usbedan Alasan bagi Demokrat Keliatannya tepat sekali Sandiaga Uno Sekarang ini bukanlah tokoh perubahan Tetapi Tokoh kolaborator Rakyat mungkin melihatnya secara kasat mata Bahwa Sandi sekarang ini Bukanlah tokoh perubahan Tetapi adalah tokoh pewaris kekuasaan Joko Widodo Mungkin itu yang lebih tepat Yang lebih dimengerti oleh masyarakat umum Karena itu Jalan Anies dan Sandiaga Uno Sekarang sudah bersimpang jauh Karena itu Demokrat sebagai partai Yang telah menyatakan Mendukung dan mengusung Anies Tanpa syarat sama sekali Tentu tidak ingin Anies Didampingi Oleh tokoh Yang tidak sejalan dengannya Secara politis Kalau dipaksakan juga Tentu besar kemungkinan nanti Pendukung Anies yang akan mengelak Karena Dia enggan Melihat Sandiaga Uno berpasang dengan Anies Ini mungkin Yang menjadi pertimbangan Bagi partai demokrat Demikian pula dengan elektabilitas Kita tahu partai demokrat Tentu Punya Surpay sendiri Yang bukan Surpay berbayar Maka dia tentu tahu Sekarang ini Satu persatu dari toko-toko ini Elektabilitasnya Baik toko-toko Yang kemungkinan Akan menjadi Cawapres Maupun Tokoh-toko Yang akan menjadi Cawapres Kenapa Demokrat Begitu Mendukung Anies Soswedan Tanpa syarat Sama sekali Dan kenapa Demokrat Bersedia Ketumnya A.Y. Jika Anies Jika Anies memilihnya Untuk menjadi Cawapresnya Mungkin juga ini Karena Demokrat Telah dengan Realita Telah dengan Fakta Melihat Elektabilitas Anies Soswedan Sebab Seorang Ketum Partai Demokrat Yang di dalamnya Banyak sekali Politisi Politisi Yang sangat Senior Yang Paling Tampak sekali Adalah SBY Yang Mantan Presiden Republik Indonesia Sepuluh Tahun Atau Dua Kaliprode Dengan Legasi Sangat Sukses Di mata Rakyat Sampai saat ini Tentu Tidak serta-merta Tanpa Pertimbangan Mempersilahkan Anies Memilih Ahli Ketua Umum Partai Demokrat Untuk Menjadi Cawapresnya Anies Jika Anies Berkenan Jika tidak Bagi Demokrat Kelihatannya Tidak jadi Persoalan Dan Tidak akan Merubah Sikap Demokrat Di dalam Mendukung Dan Mengusuh Anies Jadi Kalau kita Lihat Di Demokrat Itu Banyak sekali Politisi Politisi Senior Selain Dari SBY Dan Sekarang Semuanya Tentu Telah Mengukur Kekuatan Anies Secara Faktual Apalagi Demokrat Telah Punya Pengalaman Baru Lalu Dengan Di Ambil Alihnya Kepimpinan Partai Demokrat Oleh Orang Dari Luar Demokrat Ini Pengalaman Yang Tentunya Membuat Demokrat Sangat Hati-hati Di dalam Mendukung Toko Yang akan Menjadi Calon Presiden Dan Sangat Hati-hati Sekali Demokrat Sekarang Ini Di dalam Memasangkan Toko Demokrat Baik Untuk Capres Maupun Untuk Cawa Pres Pengalaman Yang Begitu Berkeli Yang Begitu Pahit Yang Begitu Membuat Demokrat Semakin Hati-hati Ketika Baru Lalu Ada Orang Di Luar Sekonyong-konyong Ingin Mengambil Alih Kepimpinan Partai Demokrat Sungguh Benar-benar Itu Membuat Demokrat Sekarang Hati-hati Sekali Tempatnya Artinya Apa Demokrat Tidakkan Mendukung Toko Yang Menurut Demokrat Secara Realita Secara Fakta Tidak Mungkin Untuk Menang Dan Demokrat Pun Tidakkan Mau Pasangan Dengan Toko Manapun Kalau Toko Itu Tidak Memiliki Elektabilitas Yang Besar Kemungkinan Akan Bisa Memenangkan Pilpres Nanti Dan Juga Kenapa Demokrat Menolak Mentah-mentah Sandiaga Unomo Tentu Juga Karena Demokrat Telah Punya Keyakinan Sesuai Dengan Realita Sesuai Dengan Fakta Yang Ada Pada Demokrat Bahwa Sandiaga Uno Tidak Berdampak Banyak Bagi Anies Werswedan Untuk Mencapai Kemenangan Pada Pilpres 2024 Mendatang Itu Saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe